Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati semua dimana pun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi painetbook dan berita berita terbaru dari painetbook dan kita ingatkan juga kepada teman teman yang hari ini belum klik petirnya silahkan kalian segera masuk ke akun painetbooknya kemudian kalian klik petirnya oke seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari painetbook oke teman teman dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya oke di beranda painetbook kalian disini diingatkan agar kalian segera menyelesaikan KYC ya teman teman ya karena sebentar lagi masa tenggang untuk KYC akan segera berakhir yaitu di tanggal 30 November jadi buat kalian yang belum menyelesaikan KEC atau belum mengajukan KYC segera selesaikan dari sekarang ya teman teman ya agar supaya kalian bisa memenuhi syarat untuk open my net nanti di akhir tahun oke teman teman disini ada salah satu postingan yang menarik ya dari daniel f ya atau daniel venilus naik desember desember mendatang painetbook akan genap 6 tahun sejak diluncurkan 6 tahun pikortim telah menghadapi segala macam padai untuk memelihara jaringan setelah 6 tahun pay adalah mata uang digital yang paling banyak dipegang di dunia painetbook adalah jaringan web 3 terbesar di dunia dengan lebih dari 100 tips nah ini ya teman teman tidak terasa memang kita sudah hampir memasuki 6 tahun perjalanan menambang painetbook ya teman teman ya banyak rakan rakan ini yang menambang dari tahun 2019 ada yang 2020 ya kita coba lihat komentarnya disini apa ini disini kalau kita lihat dari komentarnya hampir rata-rata protes tentang KIC ya teman teman memang KIC ini masih terus menjadi masalah kemudian disini ada info dari salah satu media ya teman teman jaringan pain mencapai tonggak sejarah 6 tahun kemajuan Desember ini painetbook akan merayakan ulang tahun ke-6 nya sejak diluncurkan sebuah tonggak penting bagi sebuah proyek yang telah melewati banyak tantangan untuk mempertahankan visi ambisiusnya selama bertahun-tahun tim inti tetap teguh dalam komitmennya untuk membangun dan mengembangkan jaringan yang mendefinisikan ulang mata uang digital sejak awal berdirinya painetbook telah mencapai tonggak sejarah yang membedakannya dari mata uang digital lainnya saat ini painetbook berdiri sebagai salah satu mata uang digital yang paling banyak dimiliki secara global dengan proses penambangan yang dapat diakses langsung dari perangkat seluler painetbook telah menyambut jutaan orang yang kini dapat berpartisipasi dalam dunia mata uang kripto tanpa memerlukan perangkat keras yang lumit atau keahlian teknis aksebilitas ini telah menjadi pendorong utama adopsi dan keberhasilannya yang meluas kemudian painetbook juga memantapkan dirinya sebagai jaringan web3 terbesar di dunia dengan lebih dari 100 aplikasi terdesentralisasi yang beroperasi dalam ekosistemnya aplikasi ini mencakup berbagai platform jejaring sosial hingga layaran keuangan yang menawarkan solusi inovatif yang didukung oleh painetbook didukung oleh komunitas pengembang global yang berdedikasi ekosistem ini terus berkembang menunjukkan pengaruh painetbook yang semakin besar di ranah web3 tim intipai telah mengatasi berbagai tantangan selama 6 tahun terakhir termasuk kerintangan teknis kerumitan regulasi dan skeptisisme dari beberapa pihak meskipun menghadapi rintangan ini tim pendiri pai telah menjaga agar jaringan tetap relevan dan tangguh serta terus maju dengan visi mereka untuk masa depan digital yang terdesentralisasi tercapainya 6 tahun ini merupakan bukti dedikasi tim dan kekuatan painetbook yang tak lekang oleh waktu dengan pencapaian ini painetbook siap memainkan peran penting dalam ekonomi digital ekosistem web3 yang kuat dan komunitas global yang terus berkembang memberi painetbook fondasi kokoh untuk dikembangkan seiring upayanya mewujudkan masa depan yang terdesentralisasi terima kasih